Halo guys, hari ini gue bakalan mereview Flip City ya jadi ini adalah salah satu mini game dari 10th Street Minstrel Games dimana setiap pemain bakalan membangun kota yang sangat indah diisi dengan berbagai bangunan yang ada cuma kita harus hati-hati, kita mungkin boleh mengejar keuntungan tapi kalau kita mengejar keuntungan melebihi bahagiaan masyarakat yang ada kita bisa gak jadi menang nah jadi ini bisa main 1-4, tandanya apa ini bisa main solo oke, jadi kita bakalan buka dan kita lihat komponennya sederhana aja ada rulebook dan sejumlah kartu udah, itu aja, gak ada yang lain kok jadi kita bakalan langsung lanjut ke bagaimana cara mainnya sebelum gue mulai tutorial, ada satu fakta penting yang perlu kalian ketahui kartu dalam permainan Flip City-nya adalah double-sided ada namanya sisi awal dan sisi upgraded ya sisi yang udah di-improve nah sisi awal itu yang ada harganya di atas ini jadi ini adalah sisi awal, sisi awal, sisi awal karena kalau kalian balik, belakangnya itu gak ada harganya kecuali ada satu bangunan namanya residential area ini tuh gak ada di market dia setiap pemain pasti dapet nah sisi awalnya residential area belakangnya jadi apartment kayak gitu pertama-tama kita bakalan set market-nya dulu ya jadi ini adalah bangunan-bangunan yang potentially bisa kita tambahkan ke perumahan yang udah ada nah jadi ada rumah sakit ada taman pusat, ada pabrik dan ada juga toko klontong gue gak tau lah namanya apa nah setiap pemain pun mulai dengan perumahan yang sama isinya jadi pasti perlu ada satu pabrik mungkin pabrik makanan, perlu ada satu toko klontong perlu ada satu rumah sakit kalau ada yang sakit dan ada juga sebagian besar pasti rumah penduduk ya residential area dan ada satu orang kaya apa satu perumahan orang kaya ada tinggal di apartemen kayak gitu dan gue lupa ada satu yang disini pasti semuanya ngumpul di Central Park di Taman Pusat nah deck ini akan dikocok tapi ingat selama kocok seperti yang gue bilang jangan pernah dibalik ke belakang ya selalu kocoknya gadup ke atas dan apa satu info tambahan lagi informasi yang ada di atas kartu ini sangat penting dan itu bisa mempengaruhi keseluruhan permainan ini jadi daripada kita membocorkan apapun diusahakan setiap kali kita mengocok deck kita lakukan kalau kita mainnya di atas meja ya kita kocok di bawah meja yang penting selama kita kocok kita gak lihat apa proses mengocokannya nah kalau udah selesai kocok kita bakalan pegang di tangan kita rapet karena kalau kita gak sengaja ke intik kartu di belakangnya permainan jadi gak seru lagi pegang deck yang udah dikocok itu di tangan kiri kalian tangan kanan kalian adalah memainkan kartunya nah setelah setiap pemain melakukan hal yang sama kocok di bawah meja atau kalau kalian gak main di meja kocok di belakang punggung kalian lalu udah pegang kayak gini udah permainan pun siap untuk dimulai jadi di giliran permainan aktif itu sangat sederhana dia dibagi menjadi dua fase fase yang pertama adalah playing cards jadi dalam hal inilah kita bakalan mengaktifkan bangunan-bangunan yang ada di perumahan kita untuk dapetin uang dapetin apa poin dan juga terkadang ada dapet apa reputasi buruk dari masyarakat yang ada nah jadi kita bakal mainin satu persatu nah saat dimainkan ada banyak hal yang perlu diperhatikan jangan sampai kita spread out deck kita saat kita memainkan kartu kita kita harus take ambil yang paling atas dan make sure yang bawahnya itu tetap jadi satu jadi biasanya gue tahan dengan jari tunjuk gue yang di belakang lalu yang ini gue mainin nah pemain boleh mainin kartu sebanyak apapun jadi saat di tangan udah gak ada kartu maka pemain boleh memutuskan untuk stop atau boleh kocok discard pile-nya karena dalam hal ini ada kartu di tangan itu namanya deck ada kartu yang dimainkan di play area ada juga kartu dari ronde-ronde sebelumnya ada di discard pile seperti itu jadi kalau misalkan kartu di tangan kosong boleh stop boleh juga kocok kartu yang ada di discard pile terus mainin kartu yang baru seperti itu nah jadi ada beberapa elemen dalam kartu yang ada nama gak penting itu cuma tematik doang ini harga cuma berpengaruh saat kita mau beli bangunan yang baru dari market nah lalu ada lambang-lambang yang penting ya pertama-tama kita pelajari dulu simbol-simbol yang ada ya simbol yang paling gampang adalah simbol koin nah ini adalah koin yang bisa kita pakai untuk membeli bangunan baru jadi kalau misalkan gue punya 4 koin 1, 2, 3, 4 gue bisa beli hospital harganya 4 lambang yang kedua adalah victory points ini adalah salah satu cara pemain bisa menang saat kita bisa memainkan 8 simbol victory points ini dalam satu play area yang sama pemain tersebut otomatis menang cuman kalau kalian perlu tahu dalam deck awal kita kita itu gak punya victory points selain di central park dan cuma ada 2 jadi untuk bisa menang dengan cara ini kita pasti perlu tambah-tambahin kartu-kartu point yang ada simbol berikutnya yang paling gak disukai adalah unhappy smiley face gue gak tahu lah ini simbol apa ketidaksukaan rakyat terhadap kita sebagai developer atau apa kayak gitu nah saat kita mainkan kartu kita perlu memperhatikan lambang unhappy smile ini karena saat kita mainkan unhappy smile yang ketiga giliran kita over kita gak lakukan apa-apa kita gak beli apa-apa kita gak upgrade apa-apa giliran langsung selesai nah misalkan gue pilih stop nah gue kalau gak bust maksudnya dapet 3 unhappy smile kayak gini gue akan lanjut ke fase berikutnya yaitu building face dalam fase inilah gue akan menggunakan coin-coin yang ada di play area gue untuk melakukan 1 dari 3 hal yang pertama adalah buy gue boleh pakai coin yang ada seperti yang tadi gue bilang dengan harga yang ada untuk membeli building nah building yang dibeli akan ditaruh di discard pile bukan di deck atau di play area nah jadi itu adalah opsi pertama opsi yang kedua adalah flip flip itu adalah kita mengupgrade bangunan yang ada tapi bangunan yang bisa di flip adalah bangunan yang ada di discard pile bukan yang ada di deck bukan yang ada di play area jadi misalkan gue punya 4 coin nah ongkos untuk flip itu ada di sudut kanan agak bawah jadi dalam hal ini kalau gue mau flip residential area gue harus punya 1 coin nah seperti yang kalian lihat kalau factory dia mau di flip harus punya 6 coin seperti itu nah kenapa kita mau flip karena flip side-nya maksudnya side yang lain dari kartu tersebut pasti sesuatu yang jauh lebih bagus kayak gitu yang ketiga adalah develop itu adalah gabungan buy dengan flip kita kalau misalkan punya duit cukup banyak misalkan gue punya apa 5 coin kayak gitu ya gue boleh beli convenience store jadi misalkan gue punya 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 gue boleh beli convenience store harganya 2 dan langsung gue flip jadi 2 belinya 3 untuk flip total 5 sesuai dengan jumlah coin yang ada nah jadi langsung flip langsung taruh di discard pile setelah kita selesai dengan building phase ini boleh di skip ya kalau misalkan kita gak punya coin yang cukup nah kita bakalan cek apakah game sudah berakhir atau belum kapan game berakhir ada 2 kondisi kondisi yang pertama adalah seperti yang gue bilang saat di play area pemain tersebut udah ada 8 point atau lebih jadi misalkan di play area ini gak tau kenapa tiba-tiba bisa ada ini semua 8 point udah pemain tersebut langsung menang dan game over kayak gitu atau opsi kedua adalah special ability dari convenience store kalian bisa lihat if you play 18 cards 18 or more cards this turn you win jadi kalau misalkan ada convenience store dan gue bisa mainin 18 kartu di play area gue gue langsung menang gue gak tau kenapa itu bisa terjadi cuman mungkin aja kalau sampai winning conditionnya belum tercapai maka permainan akan terus berlanjut itulah basic dari permainan ini yang bikin seru adalah special ability dari bangunan yang ada yang akan segera kita lihat sekarang residential area ini yang paling menyebalkan kalau sampai residential area artu teratas di ide kita kita harus mainkan itu dan kalau kalian tahu dia ada unhappy smile jadi misalkan gue udah punya 2 nah gue mestinya stop dong ya karena udah ada 2 karena kalau ada yang ketiga giliran berakhir cuman masalahnya adalah residential area jadi kartu teratas dari deck gue jadi sesuai dengan aturannya gue harus mainkan dan here's the thing gue bust giliran gue selesai lanjut ke giliran pemain berikutnya on the flip side ini adalah apartment ya jadi dia bisa di upgrade tapi kita mesti bayar 8 dan efeknya apa kalau kita bisa flip kartu ini dengan membayar 8 uang kita boleh balik apartment ini jadi residential area terus kita kasih ke pemain lain di diskatpalnya jadi kita membuang 1 unhappy smile dari deck kita kita taruh di diskatpal pemain lain jadi 1 hal yang apa mengganggu pemain lain cuman ongkosnya juga mahal kayak gitu terus berikutnya ada convenience store dia kasih kita 1 coin nah ini yang seperti gue bilang dia membantu kita untuk memenang dalam permain ini terus kalau di flip harganya 3 nah dia jadi shopping mall nah ada lambangnya 3MG disini ya nah dia sekarang jadi provide dari 1 coin jadi 2 coin dan 1 point tapi ada downside nya juga oh ya gue lupa jelasin ya ada beberapa lambang dalam permain ini ya ini ada 3 yang pertama adalah flip jadi kalau lambang flip ini adalah ini terjadi saat kita upgrade saat kita flip kartunya jadi kalau misalkan kita bayar 8 dan flip kartunya ya special week ini terjadi ya terus yang shopping mall ini dia logo seperti ini adalah saat kita mainkan dia aktif nah jadi shopping mall ini saat kita mainkan kalau sampai daya kita masih ada isi kita harus mainkan kartu berikutnya jadi ini agak riski juga takutnya abis kita mainin shopping mall terus ada anefis kita langsung bust kayak gitu tapi lumayan 2 coin dan 1 point terus kalian mungkin notice disini ada panah sebaliknya ini panah warna hijau itu adalah logo recycle logo recycle bisa kita pakai saat kartu tersebut ada di discard file jadi setiap beberapa kartu itu ada logo recycle tapi kalau yang residential area tadi gak ada ya dua-duanya flip kayak gitu nah jadi kita boleh flip balik maksudnya recycle ya dan kita dapatkan benefitnya tapi itu one time use doangnya jadi misalkan gue desperately need 1 coin tambahan nah terus di discard file gue ada shopping mall gue boleh recycle ini dengan syarat gue harus downgrade kembali lagi jadi convenience store tapi di turn gue yang kali ini gue dapat 1 coin tambahan terus yang berikutnya adalah hospital ini tempat rumah sakit tempat orang-orang yang bermuka seperti ini berkumpul jadi saat hospital dimainkan ingat ini lambangnya yang aktif saat dia dimainkan maka dia akan menghasilkan 1 coin untuk setiap unhappy face yang ada sebelum hospital tersebut jadi misalkan sebelum hospital kita udah ada apartment terus kita taruh hospital nah sekarang jumlah koinnya adalah 1-2 terus karena hospital dia bisa merubah unhappy face menjadi coin jadi 1-2 jadi ini adalah cara yang bagus untuk memanfaatkan unhappy face menjadi uang nah terus kita bisa flip kosnya 4 dan dia menjadi gereja add plus 1 to your unhappy face limit distance jadi awalnya kita cuma boleh punya 2 kalau yang ketiga kita bas tapi kalau kita punya church maka limitnya jadi 3 kalau gue mainin 2 church jadi 4 dan ini kumulatif terus ya jadi kalau kita bisa upgrade dari hospital jadi church itu sangat berguna juga terus kalau misalkan churchnya ada di discard pile kita kita boleh recycle itu dan kita limitnya plus 1 juga kayak gitu jadi ini sangat handy banget bisa bisa apa menambah jumlah orang yang gak seneng di play area kita nah terus yang berikutnya adalah factory factory ini juga cukup sederhana ya kalau sampai deck kita gak habis saat kita main ke factory kita harus buang kartu yang paling bawah dari deck kita jadi terkadang bagus terkadang juga gak cuman ya 2 coin lumayan kalau kita bisa bayar 6 kita upgrade menjadi power plant dan wow 1 unhappy face tapi 1 coin dan 2 coin nah apa special ability nya kita saat main ke power plant kita boleh ambil 1 apartment apartment itu yang tadi ya belakang residential area kita boleh ambil 1 apartment dari disk capital kita terus kita kasih ke pemain lain jadi itu move yang sangat jahat cuman itulah gunanya power plant nya terus flip ability nya adalah kita boleh balik power plant nya terus kita taruh di atas deck kita jadi kita bisa dapet 2 coin tambahan seperti itu kartu yang paling mahal dalam pemainnya adalah central park dia masukkan 2 coin dan ini adalah good stuff ya jadi kalau kita taruh disini buy 1 time in addition to your action in this building face jadi kita boleh beli 1 bangunan tambahan kalau kita balik jadi station kita boleh flip 1 time in addition jadi kalau misalkan gue mau flip 2 kartu boleh dan fish nya apa dikurangin 1 jadi mestinya flip fish nya office ini 4 jadinya 3 dan recycle ability nya adalah kita bisa balik di disk capital kita dan kita dapet 1 point siapa tau kita udah dapet 7 yaudah ada station disini kita balik jadi dapet yang ke 8 kayak gitu terus ada juga yang namanya office ini gak dipake di basic game ya karena agak tricky saat kita mau shuffle kartu ini jadi misalkan ini ada disk capital dan kartu di tangan kita habis saat kita mau kocok kita boleh oke kesampingan ini kita kocok kartu sisanya ingat kocok di bawah meja terus kita taro office nya di deck paling atas jadi kita selalu make sure satu ini selalu ada kayak gitu nah on the flip side dia menjadi threat center nah kalau sampai kita recycle dia akan merasakan unhappy face mungkin kalian bingung kenapa gue mau recycle kalau gitu karena recyclability nya adalah saat kita flip recycle kita bakal kocok semua kartu yang ada di disk capital kita kembali lagi ke deck kita jadi siapa tau semua kartunya bagus ada di disk capital kita saat itulah kita boleh recycle threat center ini ya cuman bad news nya adalah kita dapat satu unhappy face kayak gitu nah jadi itulah semua kartunya ada di permainan ini dan itulah yang menjadi akhir dari tutorial gue main flip city ya jadi ini permainan sebenarnya cukup sederhana kalau kalian sudah tau apa yang dilakukan oleh setiap bangunan ini akan menjadi satu permainan yang sangat seru nah jadi kalau kalian punya pertanyaan yang kalian masih bingung kalian boleh tanya di komen gue akan coba jelaskan semaksimal yang gue bisa dan kalau kalian masih bingung dan kalian perlu penjelasan kalian boleh nonton video playthrough gue main flip city supaya kalian juga bisa menentukan apakah game ini cocok untuk kalian dengan elemen pressure lock yang ada residential area yang ada oke jadi sampai jumpa di video playikutnya bye 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 Terima kasih.